Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pecinta sinetron buku harian seorang istri dimanapun kalian berada Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang tentunya akan memberikan informasi terupdate dari sinetron buku harian seorang istri Yang tentu saja kali ini semakin menegangkan Nah sahabat Mimin yang dimana setelah perseteruan antara penggusuran tanah para buana dan juga keluarga Saskia Saat ini akhirnya berkat Pak Nopal segala sesuatunya telah berhasil diselesaikan Para buana pun kalah satu langkah dari Nopal laksana Namun di sisi lain para buana pun tak berhenti sampai disitu saja Dia akan tetap selalu menekan dewa dan juga Nana Bagaimanapun para buana yang tidak menyukai dengan kehadiran Nana Dia akan tetap selalu bersikap dan berbuat seperti itu ya guys Walaupun dia sudah mendapatkan ancaman dari dewa buana dan juga Pak Nopal Nah sahabat Mimin kali ini yang dimana ketika segala sesuatunya sudah selesai Pak Nopal pun akhirnya menegaskan kembali kepada dewa Jika dewa benar-benar cinta kepada Nana Dewa buana pun harus membawa pergi Nana jauh-jauh dari kehidupan para buana Demi keamanan Nana junior dan juga demi keutuhan rumah tangga mereka Itulah yang dikatakan oleh Pak Nopal kepada dewa ya guys Namun untuk saat ini dewa buana pun masih belum bisa menjawab pertanyaan Yang diberikan oleh Pak Nopal tersebut karena dewa juga masih memikirkan Nek Ratu Dikarenakan Nek Ratu sangat ingin jika Nana selalu berada di dekatnya Yang tak lain Nana dengan samaran sebagai cinta Namun Pak Nopal juga tidak bisa berbuat apa-apa ya guys Dia hanya bisa menegaskan kepada dewa seperti itu Namun jika dewa buana tidak pernah mau menuruti keinginan Pak Nopal Tentu saja Pak Nopal akan berbuat nekat kepada mamahnya dewa yaitu para buana Jika sekali-kali para buana berani menyakiti Nana lagi Nah sahabat mimin apakah tindakan dari Pak Nopal ini cukup benar? Menurut kalian jika dewa harus pergi jauh dari para buana Silahkan tulis di kolom komentar yang telah disediakan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!